Kedua calon wakil presiden Amerika Serikat Tim Wall sendiri menggambarkan Donald Trump sebagai sosok yang menakutkan dan dapat memecah perang dan menghancurkan ekonomi di tengah krisis global seperti saat ini. Meski begitu, debat kali ini dianggap lebih baik daripada debat capres Donald Trump versus Kamala Harris. Selain itu, Walls juga mengklaim bahwa sosok pemimpin seperti Donald Trump hanya akan membuat kebijakan yang semakin memperburuk krisis ekonomi dan geopolitik saat ini. Sementara itu, J.D. Vance dalam pidato penutupnya menuding Kamala Harris sebagai sosok dibalik menurunnya daya beli masyarakat AS. Termasuk, sulitnya masyarakat AS kini mengakses penghangat ruangan di musim dingin dan membeli makanan yang layak. Vance juga kembali menunjuk hidung Kamala Harris sebagai dalang dibalik sulitnya masyarakat AS kini memiliki rumah karena telah dipenuhi oleh imigran ilegal.